Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu Sungai Lokop Destinasi Musata di Kecamatan Serbaja di Kabupaten di Aceh Timur Berjarak kurang lebih 110 km panjang dari ibu-ibu kota Kabupaten Dengan jarak tempur sekitar 2,5 jam Tungguan Sungai Lokop Timur menjadi jual masyarakat baru Bagi masyarakat di timur Menurut kami untuk berjara barang-barang jelas siap Ratusan warga telah memadati lokasi wisata kemanjian tersebut Mungkin semua bidar sendiri telah dipenuhi oleh pendaraan para kemanjian Sifri salah seorang pemuda setempat menyatakan Sungai Lokop Timur baru dibuka bulan ini Dan begitu dibuka kemanjian dia langsung ramai Sebelumnya sungai ini tidak ditunjui oleh masyarakat luar Baru dalam bulan ini ramai ditunjui oleh masyarakat bersama keluarganya Tempatnya Pembagian yang menarik dan dinamati masyarakatnya itu bisa berlambian Dan kemanjian ini tidak terlambat Pendalanya adalah jalan akses masuk ke lokasi suni ini sangat sempit Hanya bisa dilalui satu neger sehingga menyebab terus keluar masuk mobil Sementara itu salah seorang pengunjung Bang Tadhafi dan Pak Mokhtar yang merupakan tim dari tenaga pendamping profesional Acer Timur kepada Klikanel Zara Barawas mengatakan Kalasannya memilih wisata kepedalaman Acer Timur tersebut Karena merasa penasaran melihat kontennya di sosial media terhadap keindahan semua loko tersebut yang masih terlihat kemarin Dan mereka yang sangat ramai bersama kredit dan PID Saat berada kemasa tugas di Kabupaten Acer Timur Kondisi ini tentunya menimbulkan warga yang berjualan di lokasi tersebut Demikian juga penyedia jasa dan kelampung yang merampung tim di hari ribu Lokasi yang lansi saya dapat melihat kemandangan sangat indah Posisi kami berdiri di kelilingi pergutipan yang masih itu terlihat pohon-pohon besar Dan di tengah-tengah mengalir airan air ini Bisa dibayangkan kesedukan di wilayah yang wisata masih asing Limbun Tergantinya kita akan mendengar suara kelima air Dan picawan burung teristrisakan Angi pun bermudus tanpa henti seolah angi mud kedatangan kami Di tempat wisata alam kerman dan daman Sungainya sangat dangkal Sehingga memudahkan bagi anak-anak untuk nanti Dan kendaraan penuh dunia pun bisa dipartir di diri sungai Kejarnya Dia berharap sungai loko tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Kebukatan Kompok Taseh Timur Jalan hal penambang menelisata terutama Fasilitas jalan keluar masuk yang masih satu arah Sehingga memiliki peninju yang menggunakan kendaraan roda kita Mari kita dengarkan suara alam sebagai terapi Yang membuat teman pikiran kita Silahkan nonton sampai habis videonya Terima kasih telah menonton sampai habis videonya selamat menikmati